Mau memulai bisnis sembako tapi bingung dari mana memulainya? Mau tahu tips memulai bisnis warung sembako? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustav M. dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Bisnis rumahan warung sembako adalah salah satu bisnis yang dari dulu hingga sekarang masih saja diminati oleh sebagian besar orang di Indonesia. Pasalnya, sembako adalah kebutuhan pokok masyarakat kita. Jadi, tentu saja tidak ada kata libur untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Itulah sebabnya, bisnis warung sembako selalu diminati. Selain itu, bisnis ini juga cukup menjanjikan dan dapat dimulai dari rumah. Untuk memulai bisnis sembako, sebaiknya kita pandai membaca peluang terlebih dahulu. Apakah ada penjual yang memiliki usaha sejenis di sekitar lingkungan kita? Jika tidak ada, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda. Dengan modal yang cukup memadai, Anda sudah bisa membuka toko sembako di sini dengan lebih baik. Jika pun ada, namun cukup jauh dari lokasi rumah Anda, itu pun tidak jadi masalah. Karena biasanya, untuk harga sembako, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Berikut ini, tips membuka bisnis rumahan warung sembako yang kami rangkum dari berbagai sumber. Tips membuka warung sembako di rumah yang pertama, ialah, siapkan tempat. Menjalankan usaha sembako dalam skala kecil, tentunya tidak terlalu membutuhkan tempat yang besar. Anda bisa memanfaatkan area rumah yang masih kosong. Pastikan ruangan tersebut mudah diakses oleh pembeli. Seperti area garasi atau ruangan lainnya yang lebih mudah untuk dipakai berjualan. Buatlah tata letak barang-barang yang dijual dengan baik dan rapi. Tata letak barang sembako juga memiliki pengaruh terhadap daya minat calon konsumen Anda. Tata semua barang-barang yang ada di toko dengan rapi dan menarik. Selain untuk menarik minat konsumen, juga memudahkan pembeli untuk menjangkau barang-barang tersebut. Jika Anda masih bingung bagaimana mengatur tata letak barang-barang sembako dengan baik dan menarik, ada baiknya Anda coba mencari referensi dari internet atau lakukan riset kecil-kecilan di minimarket sekitar Anda. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Melakukan riset pasar Riset pasar menjadi hal yang harus Anda perhatikan setelah memiliki rencana yang matang dan juga tempat. Riset pasar ini dilakukan untuk mengetahui peluang kesuksesan bisnis warung sembako yang akan Anda jalankan. Jenis riset yang harus Anda lakukan meliputi tingkat persaingan, lokasi usaha, dan perilaku konsumen. Tingkat persaingan dilakukan dengan cara mengunjungi 3-4 toko sembako yang ramai pembeli, lalu amati jenis dagangan apa yang menjadi andalannya. Mengamati perilaku konsumen juga hal yang penting untuk Anda lakukan. Karena merupakan dari bagian riset yang bisa jadi menentukan sukses tidaknya bisnis warung sembako yang akan Anda jalankan. Bagaimana respon masyarakat terhadap toko sembako yang sudah ada? Apakah masyarakat memiliki respon yang baik atau tidak? Misalkan, apakah banyak masyarakat yang menggalakkan budaya hutang atau tidak? Dan sebagainya. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Siapkan modal Anda harus mampu melakukan perhitungan modal dengan tepat agar tertuju pada sasaran usaha. Modal usaha harus diperhatikan dengan cermat agar bisnis warung sembako bisa dijalankan sesuai dengan rencana Anda. Modal bisnis warung sembako harus dibuat dengan rincian yang jelas. Contohnya, jika Anda membuka bisnis warung sembako di depan rumah maka modal awal yang dibutuhkan sekitar 5-10 juta karena bisa menggunakan garasi rumah sebagai tokonya. Usaha sembako Anda juga memerlukan peralatan usaha yang sifatnya wajib ada. Beberapa peralatan tersebut seperti etalase, rak, timbangan, baik yang digital maupun manual, alat tulis, kalkulator, toples, plastik, dan lain sebagainya. Sesuaikan saja dengan budget yang Anda miliki dan secara bertahap tambah modal dalam bentuk aset dari keuntungan yang Anda dapat. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Cari supplier terpercaya Pastikan Anda mencari supplier yang memiliki harga kulakan yang relatif lebih murah dan juga lengkap. Dengan begitu, Anda bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Jika memungkinkan, Anda juga bisa meminta harga spesial jika membeli dalam jumlah banyak. Pastikan tokonya tidak jauh dari rumah Anda untuk menghemat biaya bensin pulang dan pergi. Ini mungkin akan menjadi salah satu tugas yang tidak mudah karena banyaknya pilihan supplier untuk tiap produk masing-masing. Namun, Anda harus tetap fokus untuk memilih satu supplier yang memenuhi kriteria. Contohnya, supplier A memiliki jenis beras yang Anda inginkan namun harganya mahal. Sedangkan supplier B tidak memiliki jenis beras yang Anda inginkan namun harganya lebih murah. Disinilah semua hasil riset yang Anda telah lakukan terhadap calon pembeli akan sangat berguna. Jika pembeli Anda lebih memilih untuk membeli jenis beras tanpa memperdulikan harga, Anda baiknya Anda memilih supplier A. Jika pembeli Anda lebih memilih beras yang murah tanpa memperdulikan jenis beras yang mereka beli, Anda baiknya Anda membeli stok produk dari supplier B. Tidak ada salahnya juga, Anda menyediakan dua jenis beras dari dua supplier yang berbeda. Namun, jangan karena tergiur harga murah, Anda sampai membeli bahan-bahan murah dengan kualitas yang buruk. Sebagai pembeli, semua orang pasti menginginkan bahan yang berkualitas. Dan apabila mereka mendapatkan yang sebaliknya, dijamin warung Anda akan sepi pembeli. Carilah bahan sembako di tempat supplier dengan harga yang masih masuk akal dan kualitas yang tinggi. Apabila warung kita terkenal dengan bahan sembako yang murah dan bagus, pembeli pun akan datang dengan sendirinya. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Buat pembukuan sederhana. Sebagai seorang pebisnis, Anda tentunya wajib membuat pembukuan. Pembukuan adalah tugas penting yang harus Anda lakukan, karena disinilah Anda bisa menilai apakah usaha yang Anda jalankan ini mengalami kemajuan, jalan di tempat, atau malah merugi. Hal salah yang masih sering terjadi dalam memulai sebuah bisnis adalah melupakan pentingnya sebuah pembukuan.